Saya percaya kalau saudara merindukan Tuhan lebih dari segalanya, Tuhan punya cara, Tuhan buka jalan dengan caranya Tuhan yang luar biasa, kita diberkati Tuhan. Keadaan yang berat ini tuh bukan cuma menimpa orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tapi juga menimpa kita semua orang-orang yang percaya Tuhan. Tapi bedanya adalah orang yang percaya Tuhan itu harus beda dalam merespon penderitaan ini, asalkan kita kuat di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Sedikit banyak pandemi ini tuh mempengaruhi keadaan ekonomi kita. Dunia ini suatu saat akan bertambah merosot, bertambah rusak, bertambah hancur. Bahkan ilmuwan, ya saya baca di media online yang terpercaya tahun kemarin 2019, itu ilmuwan menyatakan bahwa dunia ini semakin lama semakin rusak, semakin hancur. Nanti suatu saat tidak ada bintang-bintang, tidak ada matahari, itu ilmuwan yang bilang. Lah, lebih hebatnya lagi, Alkitab itu sudah mencatat saudara. Masa depan dunia ini tuh Alkitab sudah mencatat. Bahkan bukan hanya mencatat tentang kehancurannya, tapi juga masa depan yang baik. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Jadi kalau tidak ada yang bisa kita harapkan, saudara, di dunia ini, lalu apa yang harus kita harapkan? Nah, lewat firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini, saya berdoa, bapak, ibu, saudara semua akan terus percaya kepada Tuhan Yesus dan firmannya. Dan juga tetap kuat iman saudara untuk menghadapi zaman akhir ini. Kalau dulu mungkin kita mengharapkan atau mengandalkan kekuatan kita, kesehatan kita, kedudukan kita, harta kita, ekonomi kita. Tapi saudara, semakin kesini, semakin ternyata, semakin kelihatan bahwa itu semua tidak bisa kita andalkan. Pekerjaan kita bisa terancam, hilang juga. Ya karena covid ini aja, saya mendengar saudara-saudara kita juga banyak yang diputus hubungan kerja. Ya, tubuh kita pun juga rapuh, saudara, kemana-mana harus pakai masker. Ya kan, kalau tidak bisa kena virus. Ya, semua tidak ada yang bisa kita andalkan. Tapi seperti Paulus berkata, Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah yang tidak kelihatan ini dibaharui dari sehari ke sehari. Amin, saudara. Sedikitpun tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini. Harapan kita apa, saudara? Satu-satunya harapan kita adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Sangat mungkin bagi Allah untuk menjadi manusia. Yang tidak mungkin apa, saudara? Manusia jadi Allah. Tapi kalau Allah jadi manusia, itu sangat mungkin. Dan Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus. Oleh sebab itu kita percaya kepada Yesus satu-satunya. Karena Allah tidak pernah gagal, dan dia pernah tinggal di bumi. Dia pernah mengalami penderitaan yang sama dengan manusia alami. Dia pernah kecewa, dia pernah disakiti, dihianati. Bahkan mengalami kematian, sama seperti manusia. Tapi bedanya dia sudah mengalahkan itu semua, dan dia menang. Makanya hanya dia, satu-satunya yang layak kita andalkan, saudara. Yesus Allah kita. Saya pernah mendengar seorang anak muda Kristen berkata begini. Saya baik-baik saja tanpa Allah. Ini anak muda Kristen ya. Saya baik-baik saja itu tidak ke gereja, tidak baca Alkitab, tidak berdoa. Tidak ada sesuatu yang kurang dari diri saya. Saya baik-baik saja, saya tidak merasa sedih. Bahkan saya happy-happy saja. Kenapa saya harus percaya sama Tuhan? Kenapa saya harus percaya sama Allah? Saudara tahu yang dia katakan itu. Dia tidak menyadari bahwa hal sekecil apapun, yang di dalam dirinya, organ-organ tubuhnya, jantungnya, parunya, yang untuk dia nafas, udara yang dia hirup, cuaca yang dia nikmati, keluarga yang baik, bahkan harta yang berlimpah, itu asalnya dari mana? Dia tidak bisa menciptakan hidup. Manusia tidak bisa menciptakan hidup. Makanya manusia tidak boleh berkata, aku tidak peduli sama Allah. Aku tidak, kenapa aku harus percaya sama Allah? Tidak boleh ngomong gitu, kenapa? Ya manusia ini fana. Kita buka di dalam Ibrani 11 ayat 6, saudara. Saudara bisa buka dari Alkitab saudara atau HP saudara. Ibrani 11 ayat 6. Ayat ini cukup populer ya. Saudara yang ketemu bisa baca bersama-sama dengan saya. Satu, dua, tiga. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Percaya pada Allah itu adalah pilihan yang mendasar buat setiap manusia. Mengakui adanya Allah pencipta, ya merupakan dasar dari usaha kita itu mendatangi dia, mengenal dia. Manusia itu sudah dikelilingi bukti-bukti yang nyata ya. Di alam semesta ini kita sudah melihat betapa dasyat luar biasanya. Ya waktu ulang tahun mama saya dapat buke bunga. Ya warnanya itu beda dari bunga yang biasa-biasa kita temui di jalan. Warnanya itu pastel, kayak bunga plastik gitu. Ya waktu saya deketin ini plastik apa asli sih? Saya pegang bunganya. Ini asli banget, ya asli ini. Dan wangi lagi, ya ada rose gitu ya. Warnanya itu mudah-mudah semua. Jadi pastel-pastel gitu ya. Indah sekali, indah sekali. Sekarang ada di sana, sudah kering. Tapi waktu datang itu masih fresh, itu indah banget, wangi banget. Dan waktu saya pegang itu halus banget. Kayak mau sobek gitu, tapi enggak. Kuat. Saya lihat serat-seratnya luar biasa. Ini Tuhan ini luar biasa. Bahkan di Alkitab pernah dikatakan ya. Bahkan Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari bunga-bunga ini. Benar-benar indah. Pakaian saya dan saudara kalah. Dari bunga. Itu menunjukkan adanya pencipta yang luar biasa. Tapi orang itu sudah karena dosa, sudah rusak. Jadi dia itu menolak bukti-bukti itu. Dia enggak percayakan adanya Allah. Bahkan kalau tahu ada Allah pun dia tidak peduli. Itu kebobrokan manusia. Di dalam Masmur 14 ayat 1, Pemasmur Daud bilang. Bahwa tidak mempercayai Allah itu adalah hal yang bodoh. Saudara, di dunia ini, di kehidupan ini ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita bisa memilih untuk pakai logika pikiran kita sendiri yang terbatas. Ya pikiran logika manusia itu sudah menciptakan macam-macam saudara. Filsafat-filsafat, agama-agama, kepercayaan-kepercayaan, sudut pandang-sudut pandang yang menurut hikmatnya sendiri. Tapi salah satu ciri-ciri, sifat atau logika manusia itu apa saudara? Sementara. Kenapa sementara? Ya karena manusia sendiri sementara. Manusia pun itu terbatas. Manusia itu pengetahuannya terbatas. Kita itu tidak sepandai yang kita bayangkan. Manusia terbatas, terperangkap di dalam waktu. Jadi dia dilahirkan, nanti dia bertumbuh besar, bertumbuh dewasa, dan dia mungkin punya dampak bagi lingkungannya, bagi dunia. Dan pada akhirnya apa saudara? Mati. Secara alami ya itulah akhir dari hidup manusia, terbatas. Nah orang-orang yang memilih hidup berlogika atau dengan pikirannya sendiri, tidak peduli sama Tuhan, tidak peduli sama Allah. Pasti di dalam kepercayaan-kepercayaan itu akan menemui banyak sekali kekurangan. Jadi sangat perlu sebenarnya kita untuk memilih pilihan yang kedua. Yaitu apa saudara? Pilihan yang kedua adalah menerima Alkitab yang merupakan pewahyuan dari Allah. Dengan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri tentunya. Dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita buka saudara di Yohanes 1 ayat 1. Sepertinya semua sudah hafal ya. Yohanes 1 ayat 1 cukup terkenal dan pendek juga ayatnya. Yuk kita sama-sama baca. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya di dalam bahasa asli itu artinya to make beginning. Jadi untuk memulai permulaan. Jadi sebelum ada permulaan itu ada yang memulai dulu. Jadi firman itulah yang make beginning. Sebelum semuanya terjadi, sebelum dunia ini ada, firman Tuhan lebih dulu ada. Jadi firman Tuhan penuh kuasa. Waktu kita menerima Alkitab sebagai pewahyuan firman Tuhan. Tentunya kita tidak, bukan berarti kita tidak pakai pikiran atau logika kita ya. Waktu kita cari Allah. Waktu kita menerima firmannya. Justru malah ia akan membuka mata hati kita. Dan juga membukakan pengertian-pengertian kita. Dan memberikan kita hikmat. Amin saudara. Nah saya akan memberikan beberapa alasan mengapa kita bisa mempercayai Alkitab itu sebagai firman Tuhan. Ada dua bukti. Yang pertama adalah bukti internal. Yaitu bukti dari dalam Alkitab sendiri. Yang kedua adalah bukti eksternal. Jadi bukti-bukti dari luar Alkitab. Kita akan membahas yang pertama dulu bukti internal. Ya sekalipun Alkitab itu pada dasarnya terdiri dari 66 kitab yang berbeda ya saudara. Ditulis di tiga benua. Dalam tiga bahasa. Ya Ibrani, Yunani, Aram. Dalam kurun waktu penulisannya itu sekitar 1.500 tahun. Lama ya. Dan ditulis oleh lebih dari 40 penulis yang dengan latar belakangnya berbeda-beda semua. Tapi Alkitab itu bisa punya satu kesatuan tema. Dari depan sampai akhir, dari kejadian sampai wahyu. Tanpa ada perlawanan, tanpa ada kontradiksi. Kalau bukan inspirasi dari Tuhan itu tidak mungkin. Seandainya saya di Indonesia. Nanti tahun depan ada teman saya di Australia. Kita sama-sama nulis kitab. Dua orang saja kemungkinan nulis kitab yang berbeda. Isinya beda, temanya beda. Apalagi ini. Ini lebih dari 40 penulis. Itu mustahil banget kalau bukan karena Tuhan. Jadi benar-benar ini bukti bahwa Alkitab adalah firman Tungan adalah ini. Yang kedua bukti internalnya adalah Dilihat dari nubuat-nubuat yang tertulis di Alkitab itu detail, saudara. Jadi Alkitab itu mengandung ratusan nubuat. Dan nubuatnya itu dicatatnya detail. Dan selalu digenapi. Tidak pernah tidak digenapi. Selalu digenapi. Luar biasa ya. Ada yang belum digenapi, saudara, apa itu? Kedatangan Tuhan Yesus. Kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya. Sudah digenapi semua. Tinggal satu lagi kedatangan Tuhan Yesus. Dan suatu saat pasti akan digenapi. Karena firman Tuhan itu benar. Dinubuat-nubuat mulai dari nubuat tentang bangsa Israel. Tentang masa depan kota-kota. Tentang masa depan manusia. Tentang kedatangan juru selamat tadi ya. Yang tentunya bukan cuma untuk orang Israel. Tapi untuk kita semua yang percaya kepadanya. Itu semua tertulis di Alkitab dan digenapi. Kita buka kembali 2 Timotius 3 ayat 16. Ini saya sudah beralih ke yang ketiga. Bukti yang ketiga ada di 2 Timotius 3 ayat 16 sekarang. Yang sudah ketemu kita baca bersama-sama ya. 2 Timotius 3 ayat 16. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab ini punya kuasa yang dinamis, yang mampu mengubah hidup seseorang. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Yang mungkin terjadi itu kalau cuman Alkitab itu adalah benar firman Tuhan. Bisa mengubah kehidupan orang. Kalau kita lihat kisah-kisah di Alkitab, yang paling terkenal Rasul Paulus, yang dulunya jahat, yang membunuh pengikut-pengikut Yesus, tiba-tiba jadi pengikut Yesus. Itu tidak mungkin terjadi kalau bukan karena Tuhan. Kita melihat bukti dari eksternal yang kedua. Kalau tadi bukti dari dalam Alkitab sendiri, sekarang bukti dari luar Alkitab. Salah satu bukti itu adalah dari aspek sejarahnya. Alkitab itu banyak mencatat sejarah. Dia memberikan penjelasan detail tentang peristiwa-peristiwa sejarah. Lewat bukti-bukti arkeologi. Saya terheran-heran lihat video-videonya. Jadi ada batu yang ditemukan. Ini sesuai dengan yang di dalam Alkitab ayat berapa. Jadi banyak, bukan cuma satu. Ribuan. Banyak sekali bukti-bukti kisah sejarah yang dibuktikan secara ilmu. Gara-gara itu Alkitab jadi buku prasejarah yang paling banyak didokumentasikan sejarahnya. Luar biasa Alkitab kita ya saudara ya. Firman Tuhan. Luar biasa. Karena Alkitab ini mencatat dengan akurat peristiwa-peristiwa sejarah yang bisa diuji kebenarannya. Ini menjadi tanda bahwa firman Tuhan itu benar. Walaupun ditulis sama banyak orang, tapi bisa sama semua temanya dari awal sampai akhir. Itu bukti bahwa itu adalah firman Tuhan. Bukti eksternal lainnya saudara. Kita melihat integritas orang-orang yang menulisnya. Tadi sudah saya singgung tentang penulis-penulis yang berbeda-beda latar belakang. Tapi waktu kita mempelajari riwayat hidup mereka, itu kita bisa melihat ya. Mereka kadang bersedia mati untuk apa yang mereka percaya. Kalau bukan karena apa yang mereka lihat benar, yang mereka alami benar, itu gak mungkin. Jadi karena mereka benar-benar melihat waktu itu Yesus bangkit. Kalau saudara ada di sana mungkin ya. Dia benar-benar melihat Yesus bangkit. Dia pasti akan ngomong yang benar. Bahkan sampai diancem. Kamu bikin hoax ya? Kamu bohong ya? Enggak beneran. Yaudah kamu dibunuh. Tidak. Ini benar-benar mereka berani mati karena mereka percaya apa yang mereka lihat. Dan mereka mengalami sendiri. Yaitu bukti dari orang-orang yang ditulis juga kisahnya di Alkitab. Orang-orang yang menulis perjanjian baru. Terus ratusan orang juga yang menjadi saksi. Waktu Yesus bangkit itu kan mereka jadi berani kan. Tadinya takut. Waduh pemimpin ku mati. Aku sudah tidak bisa mengandalkan siapa-siapa lagi. Tapi waktu Yesus bangkit. Mereka gimana kira-kira hatinya? Jadi kuat lagi. Oh ternyata dia benar Allah. Ternyata dia benar-benar mengalahkan kematian. Bahkan mereka sendiri menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Yang menyaksikan bukan cuma satu, dua orang, tiga orang atau dua belas murid. Tidak. Tapi ratusan orang melihat Yesus naik ke surga. Dan mereka menyebarkan berita luar biasa itu sampai kepada kita sekarang. Itu luar biasa. Ada perubahan juga di dalam diri orang-orang yang tadinya takut sekarang jadi berani mengabarkan Injil. Bukti lainnya kita bisa melihat Alkitab adalah firman Tuhan. Adalah berkali-kali Alkitab itu sudah mau dimusnahkan saudara. Karena saking pentingnya klaim Alkitab itu adalah firman Tuhan. Berkali-kali itu mau dimusnahkan. Tapi buktinya sampai sekarang Alkitab tetap benar. Walaupun diserang dari berbagai pihak. Dari ilmu-ilmu pengetahuan. Dari psikologi, dari politik. Tetap sampai sekarang masih relevan dan masih benar. Yaitu bukti penyertaan Tuhan buat firmannya. Bahkan Yesus berkata sendiri. Di dalam Markus 13 ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin saudara. Setelah melihat bukti-bukti yang ada. Seharusnya kita, semua orang. Dapat mengatakan dengan penuh keyakinan. Ya Alkitab itu benar firman Tuhan. Ya pewahyuan dari Tuhan. Kalau kita sebagai orang yang percaya. Kepada Tuhan. Terus tidak suka baca Alkitab. Males baca Alkitab. Itu sama saja kayak gak percaya sama Tuhan. Malas baca Alkitab itu berarti malas berurusan sama Tuhan. Sama saja dengan tidak peduli sama Tuhan. Dengan baca Alkitab itu kita bisa ngerti sifat-sifat Allah. Allah yang kekal. Allah yang kudus. Allah yang suka relasi dengan manusia. Allah yang penuh belas kasihan. Allah yang mengampuni manusia. Itu sama sekali tidak bertentangan dengan logika kita. Tapi justru memenuhi kebutuhan setiap umat manusia. Kebutuhan dasarnya apa saudara? Dicintai, diampuni, dikasihi. Saudara kalau mengikuti lagu-lagu dunia. Apa genre paling populer? Lagu apa? Pasti lagu cinta ya kan? Tentang love. Saudara bisa browse di Jukes atau Spotify. Atau karaokean di WeSing. Itu tema 90%nya itu adalah love, cinta. Saudara ngikutin K-drama. Suka nonton Korean drama. Apa temanya favoritnya? Love. Romance. Mau komedi, mau action. Itu jadinya romance komedi. Romance action. Hollywood pasti ada. Apalagi Disney. Film anak-anak pun ada bumbu cintanya. Buat saya itu sih gak cocok buat anak-anak. Tapi kalau gak ada bumbu cintanya itu gak laku filmnya. Itulah salah satu bukti kecil dasar kebutuhan manusia adalah cinta. Nah cinta yang paling sejati, saudara tahu siapa? Allah. Cinta sejati itu dari Allah. Allah yang mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Ingat kita ini asalnya dari debu. Dan nanti juga waktu mati kembali kepada debu. Debu itu kalau di rumah kita apakan, saudara? Kita lap, singkirkan, disapu, dibuang. Tidak ada harganya, saudara. Kan gak ada orang yang mengumpulkan debu. Lalu dimasukkan ke kotak perhiasan. Disimpan debuku yang tersayang. Gitu gak ada, saudara. Debu itu dibuang. Tidak ada harganya. Tapi, ada gak sih orang yang cinta sama debu? Ada. Allah. Allah cinta sama kita. Yang asalnya dari debu. Luar biasa Allah kita. Yohanes 3, 16. Saudara pasti sudah hafal semuanya. John 3, 16. Karena begitu besar, kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa kok Yesus harus mati? Karena upah dosa adalah maut, kematian. Dan yang bisa menghapus dosa itu adalah yang gak punya dosa yang tidak bercacat. Nah, Yesus adalah korban yang sempurna. Yang bisa menggantikan, menghapus dosa kita semua. Luar biasa, saudara. Dengan baca Alkitab, kita bisa ngerti tujuan kita hidup di dunia ini itu apa. Bahwa Allah itu sudah merancangkan dari dulu sampai sekarang. Karena hubungan kita dengan Allah itu kan sudah rusak. Karena dosa, waktu Adam jatuh dalam dosa. Jadi Allah itu berusaha untuk restore, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Sampai sekarang. Sampai Yesus diberikan. Sampai anak yang tunggal dikaruniakan. Dan apa respon kita? Ya, luar biasanya Allah kepada kita. Jangan kita sombong. Tapi kita harus respon ya kepada Allah. Jangan tidak peduli kepada Allah. Menolak percaya atau tidak peduli sama Allah itu sama dengan menolak Bapak di surga. Menolak Yesus, menolak firman sama dengan menolak Allah. Karena Yesus berkata, Aku dan Bapak adalah satu. Jadi apa saudara untuk merespon firman Tuhan ini? Pilihan Anda sekarang. Apakah memilih untuk hidup berdasarkan logika manusia yang terbatas? Yang sering salah? Hidup sakkar PDW? Hidup menurut kedagingan sendiri? Ataukah saudara mau mengakui sang pencipta yang dan menerima pewahyuannya di dalam Alkitab? Amsal 3 ayat 7 sampai 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saya pernah cerita Injil kepada seorang teman. Dan teman saya menanggapi dengan baik. Ya ini orang Jepang. Jadi dia tidak percaya reinkarnasi. Jadi dia tidak terlalu percaya tentang Tuhan. Waktu saya cerita tentang Injil, dia menanggapi dengan baik. Dan dia cerita tentang mamahnya yang umur 70 tahun itu masih segar. Masih kerja. Masih ceria gitu ya. Lalu saya bilang, oh iya memang betul. Hati yang gembira itu memang membuat muka berseri-seri. Itu ada loh di Alkitab. Saya bilang gitu. Ya kalau saudara yang ikut DMM, mungkin tahu saya sedang bersyema. Saya bilang itu ada loh di firman Tuhan. Oh iya, dia tertarik. Ya makanya dibaca firman Tuhan. Alkitab kamu download. Ya zaman sekarang kan tidak usah punya Alkitab tebel. Ya buat orang Jepang download aja gitu. Oh aku punya kok. Waktu kecil aku pernah beli. Hah? Ternyata dia pernah punya Alkitab. Terus selama ini ditaruh di mana Alkitabnya? Di simpentok. Terus dia bilang, Alkitab itu buku yang bagus kok. Nah, kalau orang yang menganggap Alkitab itu cuma sebagai buku, pasti banyak menemukan alasan untuk tidak membacanya. Tapi waktu kita menganggap Alkitab itu sebagai harta yang berharga, firman Allah yang berharga, yang kudus. Kita tidak bakal sembarangan, bacanya juga tidak mungkin sembarangan dengan membaca sebentar. Aduh aku tidak dapat apa-apa. Tapi kita benar-benar meresapi. Ini firman Allah yang ngomong sama saya. Jadi Alkitab itu bukan sekedar buku motivasi, buku yang bagus. Tapi benar-benar firman Tuhan itu punya kuasa. Punya jawaban atas hampir, bukan hampir, bahkan semua masalah yang di dunia. Kalau saat ini dari antara bapak, ibu, saudara, ada yang merasa hidupku kok membosankan ya. Kayaknya kok rutinitas kok gini-gini terus ya. Kayaknya gak habis-habis gini terus muter terus. Atau malah dari antara saudara ada yang merasa kecewa. Kuatir tentang masa depan. Jumat lalu saya baca WA dari anak komsel saya. Temannya mau bunuh diri lah ya. Mau mengakhiri hidupnya. Saya kaget ini masih muda. Kenapa mau mengakhiri hidupnya? Karena putus cinta. Wah manusia itu benar-benar rapuh. Itulah kalau kita mengandalkan manusia, pasti akan kecewa. Selalu akan kecewa. Mengandalkan pacar, pasti akan kecewa. Mengandalkan istri atau suami juga pasti akan kecewa. Karena kita semua sama-sama manusia yang bisa mengecewakan. Hanya Yesus yang tidak bisa mengecewakan. Dia Allah yang luar biasa. Ya ingat saudara, semua yang di dunia ini itu fana. Semua akan hilang, semua akan habis, semua akan berakhir. Cuma satu yang tidak akan habis. Perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak akan habis. Kita percaya itu dan kita percaya kepada Yesus. Maka kita juga akan menang menghadapi semuanya. Dia itu Yesus itu Allah. Tidak akan pernah ingkar janji. Kalau dia janji ditepati. Kalau dia bilang dia akan menyertai kita sampai kepada akhir jaman. Ya you will do it. Kalau dia bilang dia mengirimkan rohnya untuk menolong kita, menghibur kita. Itu pun sudah dilakukan, sudah diberikan. Luar biasa kita percaya kepada Allah yang bangkit, yang hidup. Bukan kepada Allah yang mati. Jadi kita bisa punya pengharapan di dalam hidup ini. Tidak mengandalkan yang lain di dunia ini. Tidak bisa. Kita andalkan Yesus saja. Saatnya bapak ibu saudara bangkit. Menguatkan diri saudara. Dan kuatkan keluarga saudara. Teman-teman saudara yang memiliki hati yang lemah. Saat ini banyak sekali. Apalagi gara-gara covid ini banyak banget orang butuh Yesus. Banyak orang yang kecewa. Banyak orang yang sakit. Banyak orang yang sedih. Mereka butuh Yesus. Mereka butuh sesuatu yang bisa mereka harapkan. Yang bisa mereka andalkan. Kalau kita percaya Yesus itu menang. Kita percaya Yesus yang menang. Kita juga pasti akan menang. Yang kedua saudara kita harus baca. Percayai firman Tuhan. Pelajari. Sekarang ini banyak media online dan offline. Untuk Bible study. Jadi baca sekarang jangan cuman. Ya sekedar baca. Supaya kalau ditanyain nanti. Sama PKS. Sudah baca? Sudah. Jangan cuman gitu. Tapi benar-benar dipelajari. Digali. Karena ini firman Tuhan itu penuh kuasa. Berharga. Saya percaya banyak diantara saudara semua juga sudah mengalami kuasa firman. Saya pun juga mengalami. Alami sendiri saudara. Jangan kata orang, kata orang, kata orang kayak begini. Tapi alami sendiri kuasa firman Tuhan. Nah setelah saudara mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Saudara jangan pelit untuk membagikan kepada orang yang lain. Beritakan kabar yang luar biasa ini kepada orang lain. Karena saudara sendiri pun mendengar tentang Yesus juga dari orang lain. Ya kan? Gak mungkin lahir langsung tahu Yesus. Gak mungkin. Pasti dari orang tua mungkin. Atau dari guru sekolah minggu. Atau dari siapapun. Ya. Maka itu kita juga harus berikan itu juga kepada orang lain. Ya. Hanya Yesus yang layak kita andalkan. Karena dia pernah mengalami semuanya di dunia ini. Ya. Dari kecewa, sakit hati, penderitaan apapun yang paling sakit. Disakiti secara fisik. Bahkan sampai kematian sekalipun. Tuhan sudah lalui semua. Maka itu kita bisa mengandalkan dia. Karena dia sudah menang mengatasi semuanya. Ketahun. Ketahun. Tuhan sudah lalui semua. Dan kasih. Tuhan sudah lalui semua.